Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan unboxing colorpad laptop. Saya akan unboxing untuk ini pendingin laptop. Oke, saya akan coba buka ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kotaknya. Kebetulan pas saya ini, barangnya sudah penyok gitu teman-teman. Jadi pengirimannya agak kurang sih sebenarnya ya. Oke, sebelumnya kita akan coba cek dulu untuk informasi kardus-kardusnya ya. Ini saya juga dapat apa sih namanya. Oke, gantungan kunci ya teman-teman. Nick Nemesis, oke. Kalau gitu kita coba cek lagi. Kayaknya pinggirannya tidak ada. Nah ini untuk tampak belakangnya seperti ini teman-teman ya. Lalu mungkin kalian mau lihat informasi di sini. Kecepatan kipasnya 2400. Terus ada USB port ya, 2 biji gitu ya. Oke, saya akan coba buka ya teman-teman. Oke, jadi memang ada 8 kipas ya teman-teman ya. Oke, di sini dapat kabel. Oke, lalu ini untuk kartu garansinya teman-teman. Seperti itu. Seperti itu. Oke, ini jadi barangnya ya. Kalau kita lihat dari belakangnya seperti ini. Lalu ini kita bisa pasang ini ya. Untuk penahan laptop. Lalu di sini bisa nyalain untuk gencengin kipasnya, gendain kipasnya. Mungkin ini lampunya dan ini paru untuk nyalanya ya teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ini setting ini bisa dibuka ya teman-teman. Seperti itu. Terus abis itu ini bisa dibuka juga. Jadi untuk mengatur ketinggiannya gitu teman-teman ya. Nah, ini jadi untuk ketinggiannya. Dari sampingnya gitu teman-teman ya. Nah, kalian bisa atur ketinggiannya mungkin segini. Mungkin di sini kali ya. Oke, biar simpel saya pakai powerbank aja. Wah. Oke, nyala semua teman-teman ya. Ini ada kipasnya. Ini saat ini dari nomor 3 teman-teman. Oke. Di nomor 3 saya akan coba ke 4. Ini paling tinggi. Nomor 6. Oke teman-teman. Saya cobain satu game yang saya sebenarnya lagi mainin di YouTube saya ya teman-teman. Saya bikin konten game ini. Dan sepertinya sejauh ini cukup membantu ternyata teman-teman ya. Untuk si laptopnya biar nggak terlalu panas. Biasanya waktu pertama kali saya main di laptop ini, dia itu panas banget teman-teman. Ternyata pas saya pakai ini ya. Oh, saya kaget juga. Yang saya bilang, apa? Nggak bisa meninginkan tata. Wah, bisa meninginkan tata teman-teman. Bisa menurunkan panasnya si laptop. Untuk saat ini saya pegang si hangat aja teman-teman. Tapi sebenarnya dia itu belakangnya bikin dingin ya. Nah, jadi yang saya bilang itu teman-teman. Jadi kalau kalian tinggal di tempat yang ber-AC, kamar kalian ada AC dan dingin. Nah, ini pengaruh teman-teman ya. Pengaruh untuk bisa meninginkan laptopnya ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian, misalkan panas ya teman-teman. Kamarnya nggak ada AC. Nah, itu yang susah tuh teman-teman. Jadi dia itu laptopnya panas. Itu menurut saya ya teman-teman. Kalau misalkan kalian, misalkan nggak ada AC gitu. Nah, itu bisa mungkin jadi nggak ini. Jadi nggak pengaruh gitu teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi tips menarik berikutnya. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, subscribe, like, subscribe, like, share, dan subscribe. Terima kasih.